Intro Kalimantan Selatan sebagai daerah yang mendapatkan anugerah yang luar biasa karena kehadiran insan media dari seluruh Indonesia Anugerah Dewan Kehormatan PWI pantas diberikan pada Gubernur Kalimantan Selatan karena telah menyelamatkan HPN 2020 yang dapat dilaksanakan di Kalimantan Selatan Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinur menyatakan bila Kalimantan Selatan sebagai daerah yang mendapatkan anugerah yang luar biasa karena kehadiran insan media dari seluruh Indonesia Kehadiran insan media di bumi lambung mangkurat ini membawa berkah karena hadirnya 20 duta besar ke Banua ini karena wartawan Indonesia Sabirinur mengungkapkan keterkejutannya lantara mendapatkan anugerah menjadi Dewan Kehormatan PWI bahkan dirinya sempat berpikir pantaskah untuk mendapatkan anugerah tersebut tapi inilah Ujar Sabirinur jiwa Insan Pes Indonesia telah memberikan wadah pembangunan di setiap sudut Republik ini kehadiran Insan Pes di Banua ini Ujar Sabirinur telah menggelorakan warga Kalimantan Selatan Apalagi hari ini saya mendapatkan anugerah penghargaan sebagai anggota kehormatan Tentu saja tidak ada kata lain saya Maaf kita tidak bisa berkata-kata hari ini karena luar biasa kehadiran wartawan di Kalimantan Selatan selain menggelorakan dan saya saya berpikir dari maaf tadi masih pantas saya menerima penghargaan sebagai anggota kehormatan wartawan Indonesia tapi inilah jiwa bahwa Insan Pes Indonesia telah memberikan warna pembangunan di setiap sudut Republik ini Sementara itu Ketua PUI Pusat Atal S.G. Fahri menyatakan bila anugerah Dewan Kehormatan PUI pantas diberikan pada Gubernur Kalimantan Selatan karena menyelamatkan HPN 2020 dapat dilaksanakan di Kalimantan Selatan jika ada tempat maka kadang mungkin kegiatan ini bisa terselenggara sebab sebelumnya belum ada tempat lantaran beberapa tempat yang ditunjuk Nangkai Medan, Papuawan, Jawa Timur kadang bisa melaksanakan hari pes nasional ini namun setelah dibicarakan dengan Gubernur Kalimantan Selatan maka secara spontan menyambutnya menurut Atal S.G. Fahri langkah yang diambil Gubernur Kalimantan Selatan Sabi Nur ini sangat luar biasa sehingga HPN 2020 ini bisa disenggarakan di Kalimantan Selatan saya sangat kaget karena saya mengumumkannya pada acara tanggal apa yang presidenan saya maju dia maju dan dia bilang kagetnya padahal bulan Januari tidak ada tempat lantaran kita mau adakan di Medan, Medan Pertanak Dekat, kita mau adakan Papua, kita merasa udah bangsa, tapi ketika saya ke Papua gak bisa didiskusikan dengan Gubernur karena dia lagi fungsi, kasus Surabaya malam, kan? disitulah, disitulah, saya bicara sama Jawa Timur, tolong tanya kegiatan syukuran tentang suksesnya pelaksanaan peringatan Hari Pes Nasional 2020 di Gedung Maligai, Pancasila, Jalan Suprapto, Banjarmasin Tengah besokan Minggu 9 Pebuali 2020 dihadiri ribuan insan mediawan ikatan keluarga wartawan Indonesia dari berbagai penjuru di Indonesia di Indonesia